Terkait dengan himbawan dari sejumlah pihak termasuk Presiden Republik Indonesia agar pejabat publik kita tidak pamer di media sosial maka itu adalah kesimpulan yang melompat dari permasalahan utamanya Permasalahan utamanya bukan persoalan memamerkan harta di media sosial itu sepenuhnya ranah etika tapi kalau ingin melakukan perobosan, penindakan maka aturlah di dalam peraturan perundang-undangan itu yang sampai sekarang belum ada Belakangan, sejumlah instansi mengeluarkan surat pedoman atau imbawan ihwal penerapan hidup sederhana Misalnya, Jaksa Agung Estebur Hanudin mengeluarkan instruksi agar jajaran yang berperilaku sederhana dan tak memamerkan kekayaan serta kekuasaan Kementerian Perhubungan dan Kementan RB juga melakukan langkah serupa Perilaku pamer harta di kalangan pejabat memang tengah jadi sorotan publik Kasus penganiayaan Mario terhadap David akhirnya merembet ke pengusutan harta kekayaan milik ayahnya bekas pejabat Dirjen Pajak, Rafael Aluntri Sambodo Dalam LHKPN terungkap harta Rafael mencapai 56 miliar rupiah Nominal ini dinilai jumbo karena Rafael seorang ASN Eselon 3 di Kementerian Keuangan Terungkapnya kekayaan fantastis Rafael yang tak wajar ini turut membongkar skandal di tubuh Kementerian Keuangan Sri Mulyani bilang ada 964 pegawai di instansinya yang diduga memiliki harta kekayaan tidak wajar Padahal dalam 5 tahun terakhir tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pegawainya mencapai 100% 100% pegawai melaporkan LHKPN sama sekali tidak mencerminkan integritas dari suatu instansi negara Apakah harta kekayaan yang dilaporkan kepada KPK jujur atau tidak? Bagaimana mengukur jujur atau tidak? Mekanisme klarifikasi Tidak ada poinnya membanggakan 5 tahun kepatuhan melaporkan LHKPN Tapi di waktu yang sama ada Rafael Ulun LHKPN hari ini sekedar dokumen administratif yang ditumpuk di kantor instansi negara dan di KPK Karena tidak ada mekanisme klarifikasi lebih lanjut Karena tidak ada sanksi pemudanaan disana Jadi itu yang menjadikan pejabat publik melihat sepele dengan LHKPN ini Terima kasih telah menonton!